Tuhan terima kasih lewat perjaman kudus kami sudah menerima berkatmu dan iman kami kembali ditegukan sekarang kami mau menerima berkatmu lewat firman yang akan kami dengar dan iman kami juga ingin ditegukan melalui apa yang kami dengar mohon Tuhan berapi hambamu dan berapi saudara-saudari kami yang belum mendengarkan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin, silahkan Terima kasih Bermakas Setelah sekalian sesuai dengan bacaan kema kita maka kita sampai kepada Roma kuasa 1 ayat 16 tema kita adalah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan Saya mengajak setelah membuka kitab Roma fasal 1 ayat 16 Roma fasal 1 ayat 16 Roma fasal 1 ayat 16 saya akan baca kata segera sekalian Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani saya akan baca saya akan baca saya akan baca sekali lagi setelah sekalian ayat ini berisi dua hal yang pertama adalah keyakinan iman kita bahwa Injil adalah kekuatan Allah Injil menyelamatkan orang yang percaya itu bagian pertama bagian kedua adalah Injil menyelamatkan orang Yahudi dan Injil menyelamatkan orang Yunani saya akan baca sekali lagi sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani sampai disini kita membaca hal kita setelah sekalian pemilu baru saja berlalu ada satu kubu mengklaim kemenangan sebelum pengumuman resmi diumumkan mereka sujud syukur tanda sudah menang mereka mengklaim sudah jadi presiden mereka menyebarkan berita kalau mereka kalah maka terjadi kecurangan yang MSD M itu masif sistematis dan terstruktur mereka mengerahkan masa untuk mengawal supaya penghitungan suara tidak terjadi kecurangan kita semua tahu cerita ini namun di balik itu kita bertanya mengapa mengapa mereka melakukan ini tentu saja kubu ini bukan orang sembarangan diantara mereka banyak sekali jenderal setelah tidak kambang jadi jenderal harus orang pintar diantara mereka banyak sekali politikus ulu dan diantara mereka banyak sekali doktor-doktor yang pintar diantara mereka banyak sekali pengusaha yang besar dan tentu mereka punya data yang benar tapi pertanyaannya mengapa mereka melakukan semua ini sederhana sekalian para ahli menganalisis dan mereka menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah fenomena yang disebut dengan fenomena post-truth atau fenomena pasca kebenaran dalam fenomena post-truth kebenaran tidak ditentukan melalui pernyataan atau pembuktian tapi kebenaran disampaikan melalui sebuah narasi apa itu narasi sederhana sekalian narasi adalah sebuah cerita yang diciptakan sedemikian rupa dan disampaikan secara masif dan intensif apa itu masif masif itu artinya secara beramai-ramai tidak hanya satu dua orang tapi beramai-ramai berkubu-kubu bersama-sama menyampaikan dalam waktu bersamaan dan intensif intensif itu menunjukkan waktu artinya berulang-ulang dan beruntung jadi beramai-ramai dilakukan orang dan beruntung secara bersama-sama dilakukan oleh orang dengan satu tujuan untuk menciptakan sebuah keyakinan dan keyakinan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran dalam dana kutip tidak betul apakah itu benar atau salah jadi yang penting sederhana sekalian ada satu cerita ada satu narasi yang disampaikan oleh beramai-ramai orang berkubu-kubu orang disampaikan beruntung terus-menerus terus-menerus dan ketika orang terus menangkap berita ini di dalam alam bahwa sadarnya akan menangkap ini sebagai sebuah kebenaran tanda kutip dan mereka tidak betul apakah itu benar atau hoax atau palsu yang penting mereka sudah mendengarkan menurut penelitian secara sekalian metode inilah yang berhasil dipakai oleh para pendukung Brexit di Inggris sehingga mereka keluar dari Uni Eropa dan metode inilah yang dipakai oleh Donald Trump sehingga dia berhasil menjadi presiden Amerika Serikat menurut para ahli era postrus atau manusia postrus atau pasca kebenaran mempunyai banyak sekali ciri khas tapi saya cuma kutip beberapa ciri khas yang relevan dengan konpa kita pada hari ini yang pertama segera sekalian orang postrus adalah orang yang mengapaikan akal sehat sehingga mereka gampang memiliki ilusi yang kedua mereka menolak adanya kebenaran absolut ini sejalan dengan semangat pasca modern atau postmodernism yang menolak adanya kebenaran absolut mereka mengatakan segala sesuatu di alam semesta ini adalah bersifat tidak absolut atau relatif kemudian setelah sekalian bagaimana mereka menentukan kebenaran kebenaran ditentukan oleh preferensi kebenaran ditentukan oleh sebuah konsensus sebuah kesepakatan dengan memakai narasi sebagai sarana utama jadi mereka menciptakan narasi mereka menciptakan cerita mereka sampaikan cerita itu semasif mungkin dan seintensif mungkin dan ketika orang menerima narasi itu mereka akan menerima sebagai sebuah kebenaran dan kebenaran itu tidak absolut kebenaran menurut kamu belum tentu kebenaran menurut saya kalau itu sesuai dan dekat dengan hati saya sesuai dengan kesepakatan saya maka itu kebenaran bagi saya seorang bernama Jose Antonio Libera Lorente berkata demikian saudara saya perlu terjemah dengan terjemahan yang bebas fakta atau kebenaran itu bukan yang terpenting di atas bumi ini bagi kaum post-truth fakta atau kebenaran bukan yang terpenting yang penting adalah cara menyampaikan ke sebuah cerita how a story is told bagaimana sebuah cerita itu disampaikan sehingga bagaimana cerita itu disampaikan lebih penting daripada isi cerita itu jadi bagaimana sesuatu disampaikan lebih penting daripada fakta dan kebenaran yang ada di belakangnya oleh sebab itu narasi post-truth itu bukan berbicara tentang fakta atau kebenaran tapi narasi post-truth itu adalah berbicara tentang apa yang sering kita dengar apa yang sering kita lihat apa yang sering dibaca dan kemudian apa yang dilihat di tengah dibaca terlalu sering lama-lama kita pilih yang sesuai dengan isi hati kita preferensi kita yang ideologinya mirip dengan ideologi kita dan itulah kita pilih sebagai kebenaran nah setelah sekalian mereka selalu memakai satu slogan satu kebohongan yang terus disampaikan secara terus menerus kebohongan yang terus disampaikan secara terus menerus lama-lama akan menjadi sebuah kebenaran setelah sekalian itulah post-truth itulah dunia kita pada masa kini dan itulah yang disebut dengan mental orang kosmoder atau worldview-nya orang milenial kaum milenial setelah dalam kondisi seperti inilah dalam kondisi seperti inilah ini tidak jalan dalam kondisi demikian lah saudara sekalian dalam kondisi demikian bagaimanakah kita mempresentasikan injil sebagai sebuah kebenaran yang absolut dari alam saudara kita seolah-olah menghadapi satu pertentangan yang hebat dimana worldview-nya dunia worldview-nya orang post-truth adalah menganggap kebenaran segala kebenaran adalah relatif segala kebenaran adalah berdasarkan preferensi segala kebenaran adalah berdasarkan apa yang saya sukai tapi di dalam Alkitab mengklaim bahwa injil adalah satu-satunya kebenaran yang absolut dari alam dan itu harus disampaikan dan itu harus dikabarkan kepada umat manusia nah setelah sekalian dari teks kita belajar ada dua hal bagaimana mempresentasikan injil bagi orang di era post-truth ini yang pertama setelah sekalian teks memerintahkan kepada kita bahwa kalau kita ingin mengabarkan injil maka hal pertama kita harus memiliki keyakinan teguh di dalam hati kita itu seperti sebuah cangkar di dalam hati kita cangkar satu kebenaran yang tidak terkoyakan bahwa injil itu adalah kekuatan Allah jadi setelah kita harus berangkat dari satu keyakinan bahwa injil adalah kekuatan Allah dan kekuatan Allah yang menyelamatkan jadi disana dikatakan bahwa Allah tidak yang mampu dan mau menyelamatkan umat manusia tapi Allah juga memakai caranya untuk menyelamatkan umat manusia cara yang Allah pakai itu menyelamatkan umat manusia adalah melalui injil nah setelah kalau mau tahu apa itu injil setelah baca beberapa ayat sebelumnya dari ayat 16 pasal 1 kitab Roma mulai ayat keempat disana dikatakan injil yang dimaksud adalah injil yang berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus kematian Yesus Kristus kebangkitan Yesus Kristus kenaikan Yesus Kristus ke surga dan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya jadi setelah sekalian cara Allah menyelamatkan umat manusia adalah melalui injil melalui pribadi Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi umat manusia yang menyelamatkan umat manusia dan itu yang harus menjadi modal dasar kita dan itu yang harus berjangkar kemudian tertanam dengan kuat tak terkoyakan di dalam hati kita kemudian yang kedua kita harus percaya hanya injil yang akan menyelamatkan manusia tanpa injil siapapun dia apakah itu manusia kuno manusia pasca modern manusia manusia premodern manusia modern manusia pasca modern sekarang manusia postulus semua manusia itu membutuhkan injil tanpa injil siapapun juga hidup di jaman apapun juga di negara manapun juga orang itu akan binasa oleh sebab itu kita tetap perlu mengabarkan injil jadi setelah sekalian kita tetap perlu mengabarkan injil yang kedua yang kita pelajari dari teks ini adalah bahwa injil dapat mengubah baik orang yahudi maupun orang yunani nah setelah sekalian orang yahudi dan orang yunani memiliki budaya pola pikir kepercayaan religius yang sangat berbeda orang yahudi adalah orang yang percaya kepada Allah yahweh orang yunani adalah orang yang percaya kepada banyak sekali Allah orang yahudi mempunyai satu sistem peribadatan yang berbeda dengan sistem orang yunani orang yahudi mementingkan rohani orang yunani mementingkan logika dan mementingkan filosofi oleh sebab itu dari kalangan bangsa yahudi lahir banyak tokoh-tokoh anak agama yang besar dari kalangan bangsa yunani lahir banyak filsuf yang besar jadi dua set manusia yang sama sekali berbeda tapi injil yang sama injil tentang yesus kristus disampaikan kepada tua set manusia ini dan injil mempunyai kekuatan yang sama menyelamatkan mereka jadi itu yang dikatakan di bagian kedua oleh sebab itu segera sekalian hal yang kita pelajari adalah kita perlu melakukan apa yang disebut dengan konteksualisasi apa itu konteksualisasi sebuah usaha untuk mengabarkan injil sesuai dengan konteks budaya pendengar tanpa mengubah isi dan kebenaran injil itu nah setelah sekalian kepada orang zaman modern kita perlu menggunakan kaya pikir worldview-nya orang modern apa ciri khas orang modern ciri khas orang modern adalah mengandalkan logika kalau masuk logika aku percaya kalau kamu berhasil manaklukkan logika saya maka saya tuntuk kepada kamu jadi kita mengabarkan injil kepada orang modern dengan apologetika dengan membenturkan kebenaran dengan kebenaran tetapi kepada orang post-truth dia tidak ada tiga orang post-truth oke kamu berhasil menaklukkan pikiran saya tapi itu adalah kebenaran yang diterima sampai disini saja bagi kamu itu benar bagi saya belum tentu benar dan itu tidak masuk ke dalam hati dan itulah konteksualisasi bagi orang post-truth kita harus menggunakan metode post-truth untuk mengabarkan injil jadi teks memberitahukan kita dua hal yang pertama hanya injil yang bisa menyelamatkan manusia dan injil itu harus dikabarkan yang kedua kita harus mengabarkan injil sesuai dengan konteks daripada orang yang mendengarkan injil kembali kepada topik kita bagaimana kita mengabarkan injil kepada manusia era post-truth manusia era post-modern manusia kaum milenial yang pertama kita perlu mengadakan konteksualisasi yang kedua kita perlu mengadakan narasi narasi adalah cara yang dipakai oleh orang-orang post-modern post-truth untuk menyampaikan sebuah kebenaran jadi kalau orang modern menyampaikan sebuah kebenaran dengan sebuah pretrosi preposisi atau sebuah pengajaran sebuah pernyataan tapi orang-orang post-truth ketika dia menyampaikan sebuah kebenaran atau menciptakan sebuah kebenaran dia tidak melalui pengajaran dia tidak melalui pernyataan dia tidak melalui pembuktian tapi melalui sebuah narasi sebuah cerita yang disampaikan secara masif oleh banyak orang dan disampaikan secara intensif secara beruntung sehingga ketika itu disampaikan masif dan intensif orang terima itu sebagai kebenaran setelah kita meminjam cara narasi yang dimiliki oleh orang era post-truth untuk menyampaikan kebenaran injil kepada orang-orang yang hidup di era post-truth ini setelah apa ciri khas orang post-truth dan ketika kita mengabarkan injil kepada orang post-truth apa saja keberatan-keberatan mereka nah untuk mengabarkan injil kepada orang post-truth setelah sekalian kita perlu tahu keberatan-keberatan mereka ada sebuah institut yang berada di Amerika Serikat itu namanya Magis Center atau Magis Institute Institute ini didirikan oleh kaum orto Jesuit dari gereja katolik Roma kelompok orang ini adalah kelompok orang yang menyelidiki worldview cara berpikir kemudian cara bernarasi orang-orang post-truth orang-orang milenial kemudian mereka berpikir dan memikirkan cara menemukan cara bagaimana mempresentasikan menyampaikan injil kepada kaum post-truth dan mereka menyimpulkan bahwa kaum milenial atau orang post-truth mempunyai empat halangan empat keberatan untuk percaya kepada Allah empat halangan itu yang pertama mereka mengatakan bahwa sains atau ilmu pengetahuan membuktikan Allah tidak ada atau ilmu pengetahuan tidak dapat membuktikan Allah itu ada kemudian mereka berkata yang kedua adanya penderitaan di atas bumi ini kalau bumi ini masih banyak penderitaan ada orang mati secara tragis ada orang sakit secara tragis ada orang menderita luar biasa itu membuktikan apakah Allah itu tidak ada atau Allah tidak mengasihi kalau Allah ada Allah tidak mengasihi buktinya saudara sekalian bahwa dunia ini penuh dengan penderitaan kemudian keberatan ketiga Yesus hidup dua ribu tahun yang lalu dia menyampaikan satu set banyak sekali peraturan-peraturan kenapa saya yang hidup di abad ke-21 ini harus mendengarkan Yesus yang hidup pada abad pertama itu apa alasannya kemudian yang kedua di antara begitu banyak guru di antara begitu banyak orang bijak di antara begitu banyak pemimpin agama kenapa saya harus mendengarkan Yesus kenapa saya harus percaya kepada Yesus setelah sekalian itulah keberatan-keberatan halangan-halangan yang menjadi alasan bagi kaum postrus untuk percaya kepada Injil setelah sekalian sesuai dengan tema apa kita bahwa Injil adalah kekuatan Allah Injil adalah keselamatan yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan orang postrus juga kita harus punya keyakinan ini bahwa Injil tidak hanya untuk orang jaman pramodren untuk orang yang modern untuk orang postmodern untuk orang postrus untuk orang milenial semua itu berlaku setelah sekalian jadi bagaimana kita menjawab empat keberatan ini yang pertama setelah sekalian kita menyebab alasan dibalik keraguan penolakan tersebut kemudian kita menjawab dengan menciptakan narasi dengan narasi kita menjawab mereka setelah dengan preposisi dengan pengajaran dengan membenturkan otak dengan kebenaran itu tidak masuk bagi orang postrus dengan menaklukkan pikiran itu tidak masuk bagi mereka jadi kita pakai narasi cerita yang disampaikan secara masif dan intensif lalu kita taklukkan hati mereka dan dari hati mereka mereka percaya kepada Yesus Kristus saya bagi menjadi tiga kelompok besar yang pertama mereka berbicara tentang sains dan Allah setelah mereka ingin membuktikan Allah melalui sains melalui ilmu pengetahuan memang benar saudara sekalian Allah tidak bisa dibuktikan di ruang laboratorium siapa disini yang pernah membuktikan Allah dari ruang laboratorium tidak ada saudara sekalian Allah tidak bisa dibuktikan dari ruang laboratorium tapi kita punya argumentasi tetapi tidak semua Allah bisa dibuktikan di laboratorium contohnya apa saudara sekalian jin ada orang mengatakan rumpus cinta adalah saudara sekalian 30% kasih 20% sayang 50% kombal nah saudara sekalian kalau di jumlah 100% itulah cinta saudara sekalian nah itu tidak bisa dibuktikan di laboratorium tetapi orang-orang post-truth percaya ada cinta kenapa saudara sekalian karena ada narasi cintanya jadi mereka tidak bisa buktikan cinta dengan sains tapi mereka bisa terima ada cinta karena ada narasi cinta di sekitar mereka saudara apa itu narasi cinta narasi cinta itu adalah si A mencintai si B mencintai si C mencintai si D mencintai dan semua orang yang mencintai itu mempunyai ciri khas yang sama dan akhirnya mereka percaya bahwa dibalik daripada semua itu ada sebuah kekuatan yang bernama cinta dan akhirnya mereka percaya kepada cinta saya kasih contoh saudara sekalian narasi cinta yang berbeda di sekitar kita perhatikan orang yang pacaran saudara sekalian orang yang jarang senyum menjadi sering senyum-senyum sendiri karena dia pacaran ya orang yang bisa telefon berjandam saudara sekalian dengan berbicara sendiri dan senyum-senyum sendiri itulah orang yang sedang lalu cinta jadi kita percaya ada cinta saudara sekalian atau narasi cinta orang tua dengan anak saudara dan saya pernah menjadi orang tua maka tidak tahu apa artinya rasa sakit kita rasa sayang kita ketika anak kita itu sakit saudara sekali kalau anak kita itu demam apalagi anak itu masih bayi apakah kita bisa tidur bunyinya tentu tidak anak kita demam saudara kita ikut berkadang kita jaga sampai pagi supaya anak itu demamnya bisa turun saudara itu apa saudara namanya itulah cinta jadi orang pacaran sifatnya berubah karena cinta orang tua sifatnya berubah karena cinta saudara mau contoh narasi cinta yang paling fresh saudara sekalian mantan presiden kita Bapak Susilo Bapak Yudhoyono seorang jenderal yang luar biasa kokoh tapi setelah dia ditinggal oleh Ibu Ani saudara perhatikan wajahnya momen bas dan luar biasa saudara itulah kekuatan cinta dan itulah narasi saudara sekalian si A, C, B, C, C, D semuanya mempunyai perubahan yang sama dan dibalik perubahan itu pasti ada sejajah kekuatan yang disebut dengan cinta lalu bagaimana kita bisa menggunakan narasi untuk membuktikan kepada orang pos terus bahwa Allah itu ada yaitu dengan menciptakan narasi perubahan hidup cerita kita ceritakan hidup kita sudah berubah kita peragakan hidup kita sudah berubah dan kita nyatakan secara masif dan nyatakan secara intensif jadi si A hidupnya berubah si B hidupnya berubah si C hidupnya berubah si T hidupnya berubah setelah diselidiki si A hidupnya berubah karena dia ke gereja percaya kepada Tuhan Yesus si B hidupnya berubah karena dia percaya kepada Tuhan Yesus di T hidupnya berubah karena dia percaya Tuhan Yesus dan banyak orang secara beruntun secara masif bersama-sama mengalami satu perubahan dan ketika diselidiki ketika ditelusuri pasti di belakangnya ada satu kekuatan dan itulah kekuatan yang disebutkan Tuhan dengan cara itu sederhana sekalian cerita narasi yang masif narasi yang intensif yang terus kita sampaikan bagaimana hidup kita diubahkan bagaimana hidup kita mengalami pengharapan dan itu tidak hanya kita sendiri tapi orang bersama-sama mempunyai latar belakang yang bersama jadi satu gereja semuanya mempunyai cerita yang sama maka itu akan lebih gampang menyentuh hati kompos terus sehingga mereka mau percaya padanya Allah setelah bukankah hal ini juga yang diajarkan oleh Yesus Kristus Yesus Kristus mengajarkan yang pertama hasilkan akuan pertobatan kalau kamu sudah percaya hasilkan akuan pertobatan sehingga ketika orang melihat pertobatan kamu mereka percaya bahwa di balik pertobatan kamu itu ada satu kekuatan itu Allah yang membuat kamu kemudian Yesus berkata kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia dunia yang gelap ini dunia yang tidak ada pengharapan ini dengan hadirnya orang Kristen mempunyai hidup yang punya mahlak mempunyai hidup yang berbeda mempunyai hidup yang diubahkan bukan hanya satu orang bukan hanya dua orang tapi orang-orang yang percaya Tuhan orang-orang yang mengikut Tuhan seperti saudara dan saya mempunyai hidup yang berbeda mempunyai hidup yang berubah menciptakan satu apa saudara sekalian satu narasi narasi yang masif dan narasi yang intensif terus kita sampaikan hidup kita berubah hidup kita berubah dan dengan cara seperti itu mereka bisa percaya yang kedua sebenarnya sekalian mereka menyangkal adanya Allah karena penderitaan jadi penderitaan dan Allah mereka menyangkal Allah baik kasih Allah maupun eksistensi Allah berdasarkan eksistensi penderitaan jadi mereka mengatakan dunia ini masih penuh dengan penderitaan itu membuktikan Allah tidak ada dunia ini penuh penderitaan kalau ada Allah Allah itu bukan Allah yang baik itu Allah yang tidak ada kasih setelah sekalian ada dua cara menolong mereka yang pertama adalah konfrontasi kognitif apa itu konfrontasi kognitif kognitif itu adalah penelakuan kognitif itu adalah satu pengajaran kita beri dia bukti bukti pertama ada kasih Allah bukti kedua ada kasih Allah bukti ketiga ada kasih Allah berikan bukti pengajaran 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 kemudian kita konfrontasikan dengan pemikiran mereka kognitif mereka mungkin apa yang kita sampaikan itu benar dan mereka ditaklukkan secara otak tapi orang-orang osrus ditaklukkan secara otak hati mereka untuk terletak hati mereka hanya bisa ditaklukkan melalui narasi kasih jadi bagaimana caranya kembali sederhana sekalian tunjukkan dan buktikan apa itu kasih tunjukkan dan buktikan kasih dengan tindakan nyara di dalam kehidupan kita taklukkan hatinya dengan narasi kasih yang kita ciptakan jadi setelah saya ulangi apa itu narasi narasi itu adalah satu cerita satu perubahan hidup satu tindakan yang disampaikan secara bersama-sama oleh orang Kristen dan disampaikan secara beruntun oleh orang Kristen saya gak menciptakan satu cerita satu pemahaman dan itu yang menjadi model yang gampang diterima oleh Kompos terus masa ini jadi setelah sekalian bagaimana kita bisa membuktikan atau bagaimana kita bisa menciptakan narasi kasih caranya adalah si A sudah percaya Yesus dia mengasih si B percaya Yesus dia mengasih si C percaya Yesus dia mengasih si D percaya Yesus dia mengasih si D percaya Yesus dia mengasih eh percaya Yesus akhirnya semua percaya Yesus mengasih dan akhirnya tercipta di dalam diri mereka di dalam hati mereka satu koneksi koneksi ya satu keterkaitan bahwa benar ada yang namanya kasih di dalam dunia ini contoh kasih saudara-saudara berikan kepedulian yang nyata misalnya saudara-saudara kalau kita punya tetangga kalau kita menyerahkan kerja pernah tidak kalau kita tawarkan kerja kita punya masalah lalu kita tawarkan diri untuk menjaga anaknya satu-dua hari ini mungkin agak berlebihan tapi pernah tidak kita pikir coba semua orang Kristen melakukan amit atau dalam konteks mahasiswa ya sesama mahasiswa belajar sampai tengah malam kamu sengaja tutup di sambil teman dia tanpa maksud apa-apa tanpa ada undang di balik waktu saudara-saudara kita berteman saja kita follow up habis itu kamu follow me dan saudara-saudara tanpa maksud apa-apa kita sepuluh seratus teman atau di dalam dunia yang begitu kering yang begitu sulit mendapatkan keras yang sesungguhnya itu kita siapkan telinga kita kita siapkan api kita nah saudara-saudara sekalian ini adalah sesuatu yang berbeda dan ketika mereka melihat nah ini dokter dia baik sekali saya ketemu seorang bisnismen bisnismen itu baik sekali saya ketemu seorang guru guru itu baik sekali saya ketemu seorang ibu rumah tangga rumah ibu rumah tangga itu baik sekali dan ketika saya melihat mereka semua mereka punya satu kesamaan itu mereka semua adalah orang Kristen dan mereka semua mempunyai kasih yang nyata tindakan yang nyata dan dilakukan secara masif bersamaan dan intensif akan menciptakan sebuah narasi narasi kasih dan dengan narasi kasih dengan gampang kita akan menampakkan bahwa Allah kita itu kasih dan mereka akan mengalami kasih Allah bukankah Yesus juga mengajarkan kepada kita Yesus mengajarkan aku memberikan perintah baru kepada kamu itu kamu harus saling mengasihi sebagaimana aku mengasihi kamu demikian juga kamu harus saling mengasihi kemudian ayat 35 Yesus berkata jika kamu saling mengasihi maka dunia akan tahu maka mereka akan tahu bahwa kamu adalah muridku jadi mereka melihat kita orang Kristen mengasihi penuh dengan kasih dan kasih itu akan mengajarkan satu hal dibalik kasih itu ada sesuatu yang lebih besar yaitu Tuhan yang memberikan kasih dan Tuhan yang mengasihi itu jadi yang kedua narasi kasih yang ketiga saudara sekalian mereka ingin sebuah alasan alasan itu percaya kepada Yesus Kristus mengapa percaya kepada Yesus mereka bilang mengapa Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu sekarang saya perlu percaya kepada dia mengapa saya perlu tuntung kepada Yesus Kristus mengapa saya perlu menjadi hambanya Yesus Kristus mengapa saya perlu menjadi muridnya Yesus Kristus sekali lagi saudara sekalian kita bisa menggunakan alasan kognitif di dalam dunia kekristenan ada satu ilmu yang disebut dengan ilmu apologetika ilmu apologetika adalah ilmu yang mempertahankan kebenaran Kristen dengan terus menerus memberikan sanggahan sanggahan yang ilmiah sanggahan sanggahan kognitif sanggahan sanggahan yang masuk akal setelah sekalian sanggahan sanggahan atau ilmu mempertahankan pengajaran kekristenan ini cocok untuk orang-orang tertentu ya orang mengatakan itu cocok untuk orang-orang yang lahir dalam dunia modern orang dunia modern itu sangat menentukan kognitif logika masuk akal masuk akal logika mereka percaya tapi orang-orang post-truth sudah terbukti kebenaran itu tidak terlalu penting yang penting apa? nasinya secara sekalian disampaikan terus-menerus diceritakan terus-menerus kemudian disampaikan secara masif dan disampaikan secara intensif jadi kebohongan yang disampaikan oleh seribu kali akan menjadi sebuah kebenaran saudara tau itu perkataan siapa? perkataan yang secara sekalian seribu satu kebohongan disampaikan seribu kali itu akan menjadi satu kebenaran dan itu sudah menjadi cikal pakal ditip daripada paham post-truth bagaimana sebenarnya sekalian kalau kita taklukkan pikirannya belum tentu bisa taklukkan oleh sebab itu sebenarnya sekalian untuk menolong mereka kita perlu memberikan narasi ketertundukan kita pengabdian kita yang tidak terlepas kepada Yesus Kristus menentukan bagaimana saya sudah percaya kepada Yesus Kristus saya percaya sepenuhnya kepada dia saya berserah sepenuhnya kepada dia dan saya hidup hanya untuk memuliakan namanya jadi ada satu orang Kristen ada dua orang Kristen ada tiga orang Kristen ada empat orang Kristen ada lima orang Kristen semua orang Kristen ketika mereka menunjukkan satu ketertundukan satu pengabdian yang sungguh sungguh kepada Allah itu akan menciptakan sebuah narasi yang memberikan alasan bagi mereka bahwa mereka juga perlu tunduk dan percaya kepada Yesus Kristus bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita itu mengabdi kepada Tuhan bagaimana kita berkomitmen menunggu ada beberapa hal segera sekalian bisa melalui kata-kata puji-pujian kita betul kalau semua orang Kristen konsisten dimanapun juga dia berada ketika dia berhasil dia selalu mengatakan puji Tuhan ini adalah berkat Tuhan bagi saya dimanapun juga dia selalu mengatakan saya bisa hidup hari ini karena anugerah Tuhan cerita-cerita cerita-cerita seperti terus disampaikan maka akan tercipta sebuah narasi atau melalui sebuah kehidupan yang nyata melalui sebuah tindakan-tindakan yang konkret misalnya sejarah sekalian saya kasih contohnya ini long weekend di Indonesia itu long weekend hari Kamis itu adalah hari kenaikan Yesus Kristus libur setelah sekalian hari Sabtu yaitu tanggal 1 yaitu hari kesakian Bancasila hari Jumat itu Harbit Nas hari Kejepit Nasional setelah sekalian jadi itu long weekend sangat long long weekend nah orang-orang pergi liburan setelah juga pergi liburan setelah sekalian tapi ketika hari Minggu ketika setelah itu tengah-tenah liburan setelah bilang oke ini hari libur saya sedang liburan tapi saya tidak bisa lewatkan hari Minggu tanpa beribadah kepada Tuhan saya tetap komit meskipun saya sudah menikmati liburan saya tetap komit untuk tunduk mengabdi kepada Tuhan datang beribadah kepada dia hari Minggu dimanapun saya berada setelah itu menunjukkan satu penghabdian jadi kalau satu orang Kristen dua orang Kristen ketika dia ada bertemu berkelompok dengan ini kemudian ada beberapa orang Kristen komit pergi ibadah kemudian ketika dia berada kelompok ke orang Kristen lagi kelompok orang Kristen komit lagi saudara sekalian kelompok lain komit lagi saudara sekalian tercipta satu rangkaian narasi di dalam diri mereka eh ternyata orang Kristen sungguh-sungguh komit sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan mengakti kepada Tuhan narasi dan narasi itu akan menggugah di mereka untuk ikut sebenarnya itulah era postlus itulah era dimana manusia lebih mementingkan cerita narasi daripada preposisi daripada penghantan berkata Yesus bukan mengajarkan saudara sekalian Yesus berkata kasihilah Tuhan alamu dengan sekenap hatimu dengan sekenap jiwamu dengan sekenap kekuatanmu dan dengan sekenap hatimu sekenap semuanya sebenarnya sekalian di dalam seluruh kehidupan kita tidak ada yang kita tinggalkan semuanya kita persembahkan untuk Tuhan semuanya kita serahkan untuk jadi sebenarnya sekalian dalam konteks ketertundukan kita kepada Tuhan dalam konteks pengabdian kita kepada Tuhan yang menjadi motivasi dibalik pada ketertundukan dan pengabdian kita itu adalah kasih kita kepada Tuhan jadi yang menggerakkan kita itu adalah kasih kita kepada Tuhan dan kasih itu menghasilkan tindakan yang nyata tutur kata yang nyata dan itu dilakukan secara masif dan intensif menciptakan sebuah narasi orang-orang melihat narasi itu orang postur akan lebih gampang berjaya setelah sebagai penutup maka saya katakan dunia postur menantikan tiga narasi di dalam kehidupan kita pertama adalah narasi perubahan hidup karena kuasa kalau kita mengabarkan injil kepada orang-orang kaum milik kalau kita bersama-sama berusaha supaya hidup kita sama-sama mengalami perubahan yang nyata yang dapat dilihat oleh mereka sehingga mereka melihat narasi yang sama yang kedua mereka menunggu narasi kebetulian kita yang didorong oleh kasih Allah kasih yang ketiga adalah pengertian yang total kepada Allah karena kita cinta kepada Allah karena kita berserah sebenarnya kepada Allah Tuhan memberkati kita menurutkan Tuhan kami bersyukur Tuhan karena Tuhan ajarkan kami satu kebenaran satu keyakinan bahwa ketika kami percaya kepada injil kami sudah diselamatkan dan hanya injil yang dapat menyelamatkan orang manusia dan siapapun juga yang perlu mendengarkan injil Tuhan ajar kami untuk kita menghadapi hari-hari di depan memasuki era milenial era post-modern era post-truth kami diberikan kehormat dan ajar kami untuk sadar bahwa dunia sedang membaca berbagai hidup kami dunia sedang membaca kasih kami dunia sedang membaca pengaktian kami kepada Tuhan dan semua itu mempengaruhi sikap mereka berbagai Tuhan ajar kami untuk hidup puas padah supaya kami selalu hidup bersadar kepada orang-orang terus setiap hari semakin diubahkan setiap hari semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama terima kasih Tuhan dan berhormat Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan